Sosok Ridwan Kamil kini tengah menjadi sorotan setelah dirinya menyebut jika LRT Palembang sepi penumpang. Ridwan Kamil yang menyebut jika LRT Palembang tak memiliki banyak penumpang pun kini mendapatkan banyak kritikan pedas dari netizen, khususnya masyarakat Palembang yang merasa tak setuju. Dilansir dari akun Instagram palembang.sumsel.ssci pada Minggu 23 Oktober 2022. Diketahui bahwa sebelumnya Ridwan Kamil menyebut bahwa LRT Palembang sepi penumpang. Bahkan Gubernur Jawa Barat itu ikut menyinggung dana besar hingga 9 triliun rupiah yang dikeluarkan, sementara proyeknya dianggap manfaatnya tak dirasakan. Pernyataan Ridwan Kamil pun dikritik oleh netizen, khususnya Palembang. Tak sedikit yang lantas memberikan kritikan pedas kepada Ridwan Kamil lantaran menyebut LRT Palembang tak memiliki penumpang. Akan tetapi sebagian memberikan pembelaan karena memang keramaian LRT Palembang tak memenuhi target sebenarnya. Lebih dari 2 juta penumpang naik LRT Sumsel, LRT Palembang, hingga pertengahan Oktober 2022. Rata-rata setiap harinya hampir 10 ribu penumpang naik LRT Palembang, LRT Sumsel. Kabak Humas PT KAI di FRE 3 Palembang, Aida Surianti, mengatakan tren penumpang LRT Sumsel, LRT Palembang saat ini terus membaik. Adanya LRT Sumsel, LRT Palembang ini memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat kota Palembang. Rata-rata penumpang harian bulan Oktober 2022 mencapai 9.666 penumpang setiap harinya. Dengan jumlah kumulatif hingga pertengahan Oktober ini sebanyak 2.322.970 penumpang. Aida juga menjelaskan untuk mengakomodir permintaan masyarakat, mulai 5 September 2022, perjalanan LRT Sumsel bertambah menjadi 94 perjalanan dari sebelumnya 88 perjalanan setiap harinya dengan jam operasional hingga pukul 20.43 waktu Indonesia Barat. Waktu operasional LRT mulai 9.05 waktu Indonesia Barat. Dan keberangkatan terakhir dari stasiun bandara pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Tiba di stasiun DJKA pukul 20.43 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!